Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Halim, saya datang kembali di Halim Perdana Oficial YouTube channel yang saya dedikasikan khusus untuk mengembangkan bisnis online dan jualan online dan program YouTube channel yang saya kelola ini ke depannya akan berbicara tentang pelatihan bisnis online bagaimana caranya membuat wordpress, membuat blogspot dan lain sebagainya tentunya bagaimana juga cara melakukan proses optimasi baik itu SEO on page maupun SEO off page akan saya share di sini dan seperti apa konsep pembelajaran yang akan saya kelola ke depannya kita mulai dengan bacaan basmalah bismillahirrohmanirrohim baiklah seperti ini konsep yang saya tawarkan pertama kita akan belajar tentang SEO on page di sini ada kelompok SEO on page di mana SEO on page yang akan kita pelajari itu ada di wordpress, ada di blogspot, ada di tumblr, webly dan lain sebagainya agar supaya traffic itu berjalan dengan bagus, meningkat dengan baik dan itu memang menjadi media pencarian customer yang memang mencarinya kemudian selanjutnya dari SEO on page yang ada di website-website tersebut apapun wordpress, blogspot ataupun tumblr kita optimasi dengan menggunakan SEO off page SEO off page ini di sini bagian di sini SEO off page ini ada yang cara manual akan saya sharing bagaimana cara manualnya dan dengan menggunakan cara otomatik otomatik 24 jam berjalan 24 jam mulai yang bisa digunakan salah satunya yang saya pelajari adalah GSA search engine ranker capture breaker dan lain sebagainya kemudian dari hasil proses SEO on page dan SEO off page ini tujuannya adalah finansialnya adalah monetize posisinya di sini bagaimana cara memonetize website bagaimana memanfaatkannya untuk proses affiliate dan tentunya bagaimana caranya mendapat mendatangkan traffic ke marketplace yang kita miliki itulah yang akan saya sharing kita berbagi informasi di sini kemudian saya juga akan memberikan pembelajaran bagaimana menggunakan Facebook ads bagaimana menggunakan Google ads dan ads-ads yang lainnya agar supaya website ini teroptimasi sebenarnya kita tidak perlu terlalu tergantung dengan ads kalau seandainya SEO on page dan off page nya sudah bagus kita bisa meninggalkan ads-ads tersebut dan yang paling penting semua pekerjaan yang ada di dalam grafik yang saya buat di sini yang terpenting adalah yang berwarna merah big data Google Analytics ini sangat penting hari ini akan saya sharing bagaimana kita bisa mendapatkan big data dari Google agar supaya website yang kita buat itu mendatangkan traffic yang cukup bagus big data inilah yang harus kita pelajari dan saya berharap rekan-rekan yang terjun yang ikut belajar hari ini memiliki Paypal Paypal ini sangat penting pada saat kita melakukan pembelian produk atau apapun di luar negeri jadi Paypal ini paling aman daripada kita menggunakan credit card credit card itu sangat berisiko tinggi Paypal lah yang sebagai jembatannya artinya begini saya punya pengalaman membeli produk aplikasi membeli aplikasi di internet pada saat itu si penjual berniat nakal jadi saya sudah beli produknya dan produk aplikasi ini tidak dikirim ke saya dalam waktu 3 hari saya tunggu-tunggu tidak ada email di spam juga tidak ada email inbox pun juga tidak ada akhirnya saya naik banding ke Paypal banding saya diterima oleh Paypal kemudian terjadi diskusi dengan penjual penjual pun juga tidak ada respon karena itu Paypal mengambil keputusan saya yang menangkan proses banding tersebut uang kembali nah ini keuntungannya kalau bayangkan kalau dengan menggunakan credit card pastilah langsung meluncur begitu saja jadi sebaiknya untuk transaksi pembelian produk gunakanlah Paypal ada yang lain juga kemudian yang berikutnya kita harus mengamankan sistem yang kita miliki contoh facebook facebook itu harus kita amankan ya kita dengan mengamankannya dengan menggunakan double authenticator yang ada di atas di sini semuanya harus kita amankan baik itu email gmail kita maupun aplikasi web dan lain sebagainya kita harus amankan dengan menggunakan double authenticator baiklah setelah secara garis besar saya ceritakan konsep pembelajaran yang akan kita pelajari ke depan saya hari ini akan berbagi bagaimana sih caranya mendapatkan big data dari google salah satu tools untuk mendapatkan big data dari google itu adalah dengan menggunakan ahref tapi sayangnya ahref sangat menguras kantong yang light saja itu 99 dolar artinya kalau seandainya saya bulatkan langsung menjadi 100 dolar kemudian 1 dolarnya itu adalah 14.500 berarti 1 bulan 1.450.000 luar biasa ini terlalu besar kalau bagi bagi kita-kita yang memulai bisnis online nah saya memberikan solusi yaitu dengan menggunakan tools yang memang disediakan oleh provider dimana provider tersebut membeli API dengan ahref dan dia menjual kembali kepada kita semuanya nah salah satu provider yang menjual layanan ahref ini adalah pro SEO tools inilah yang harus dibeli pembeliannya dengan menggunakan paypal atau juga menggunakan kartu kredit saya lebih suka paypal kalau ada pertanyaan bagaimana cara menggunakan paypal akan saya buatkan tutorialnya bagaimana cara membuat paypal dan bagaimana juga caranya mengamankan paypal agar supaya tidak di hack oleh orang lain saya anggap kita semuanya sudah membeli pro SEO tool disini saya akan login tinggal saya sudah membeli disini dengan menggunakan paypal oke ini adalah tools yang cukup bagus dan dia menggandeng semua beberapa tools yang bagus banyak tools-tools yang bagus disini dengan menggunakan API dimana ada ahref ada semras ada keyword reviewer dan semuanya yang sering saya pakai itu di ahref kemudian word.ai word.ai ini luar biasa manfaatnya dan ada juga kanva semuanya sangat bagus dan ini harus kita manfaatkan bayangkan kalau hanya ahref saja kita membeli sekitar 299 ini mata rupiah India kalau didolarkan setara dengan 5 dolar 5 dolar itu tidak sampai 75 ribu 75 x 15 75 ribu kalau 14 ribu anggaplah 75 ribu 15 ribu jadi sangat murah dibandingkan dengan angka 1.450.000 kita lihat seperti apa manfaat daripada tools ahref ini saya masuk ke tool ahref kemudian saya masuk ke data analitik dan saya akan berbicara bagaimana cara mendapatkan keyword saya masuk ke keyword explorer saja dan ini sangat menarik kalau seandainya saya mau main affiliate produk-produk di luar negeri saya bisa mainkan saja mencari keyword di Amerika Serikat mencari keyword di wah banyak sekali di sini bisa di Inggris United Kingdom saya kali ini saya akan mencari keyword yang ada di Indonesia kita fokus ke Indonesia terlebih dahulu apa saja sih yang trend di Indonesia tidak perlu isi keyword di sini langsung saja search kita lihat ini dia yang terjadi di Indonesia ini adalah pencarian-pencarian yang banyak sekali yang ada di Indonesia dan ini bisa jadi judul aplikasi sorry judul artikel dari sebuah website dari sebuah blog spot dengan tujuan untuk mendatangkan traffic contoh download video TikTok ini ada 16 juta 16 juta dalam satu bulannya dan keyword difficulty-nya tingkat kesulitannya itu hanya dua sangat rendah kita masuk lagi ke download download video TikTok ini sangat apa namanya easy sangat-sangat mudah nah bagaimana caranya agar supaya kita bisa bersaing dengan orang lain salah satunya kita klik aja di sini view all dan saya selalu melakukan pencarian keyword yang long tail keyword karena long tail keyword ini jarang sekali orang memanfaatkannya salah satu contoh ini ada download video TikTok tanpa watermark online pertama volumenya ada 96.000 per bulannya dan di sini global search-nya itu ada 97 lumayan bagus dan ini ada tiga untuk traffic potensialnya itu adalah 34 luar biasa kita block aja dulu setelah di block saya akan masuk ke salah satu saya selalu melakukan all in title ini salah satu contohnya saja saya hapus ini daripada saya ketik banyak ctrl V enter di sini ada 201 201 yang menyediakan informasi tentang keyword yang ada di sini download video TikTok tanpa watermark online sekarang yang mencari itu ada 96.000 kemudian yang menyediakan dalam bentuk website hanya 201 bayangkan ada 201 yang menyediakan sedikit sekali tetapi yang nanya itu banyak ada 96.000 dalam sebulan nah kalau seandainya saya berada di 202 website saya anggaplah yang pertama yang baru muncul itu berada di 202 nah 202 itu ada di peringkat yang keberapa kalau seandainya dalam satu tampilan ini ada 10 berarti saya sudah ada di halaman ke 20 sederhananya saya sudah ada di halaman 20 setelah lanjutnya kita tingkatkan agar supaya berada di halaman 1 sangat sederhana permainannya dan kita ikuti dan kita pelajari mulai hari Senin dan teknik-teknik yang akan kita pelajari seperti yang saya tampilkan di sini bagaimana cara mengoptimasi WordPress blogspot Tumblr dan lain sebagainya untuk kepentingan monetize affiliate dan marketplace tempat jualan yang kita pajang terserah mau ada di mana Tokopedia Shopee kita pastikan traffic mengalir ke sana demikian pembelajaran prolog hari ini insyaallah mulai hari Senin saya akan berbagi informasi secara lengkap tentang belajar bisnis online karena itu jangan lupa untuk di subscribe like dan share kepada teman-teman semuanya agar kita semua dapat manfaatnya yang luar biasa tetap semangat tetap sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati